Intro Halo guys, so sorry aku baru bisa spam lagi Karena kemarin tuh lagi banyak tugas dan aku lagi UTS gitu Jadi kali ini tuh aku bakal cerita dari pengalaman baby aku Baby itu pembantuku ya guys, jadi dia tuh dulu yang rawat aku pas waktu kecil Tapi sekarang udah gak kerja lagi sama keluarga aku Thumbnailnya kayak gini aja ya guys Jadi kolong wewe tuh katanya kayak gini ya, dia punya payudara itu besar Jadi pengalaman yang baby aku alami tuh dulu katanya dia pernah digondol kolong wewe Gondol tuh apa ya bahasanya, kayak dibawa gitu loh guys, diambil gitu, diculik Dulu pas dia katanya masih kecil gitu, SD atau antara SD sama SMP gitu Aku udah lupa juga sih ceritanya Dia bilang tuh pokoknya itu malem, terus dia tuh kayak pengen ke kamar mandi gitu guys Pas dia ke kamar mandi dia kayak ngeliat sosok bayangan gitu Terus dia gak tau kenapa tiba-tiba kayak ngikut sama si sosok itu guys Oke lanjut next part ya Oke guys ini part 2 nya Maaf lama karena pre-spamnya hilang guys, jadi ini aku record ulang lagi Jadi kan baby aku tuh kayak udah gak sadar gitu ternyata udah dibawa sama si kolong wewe nya itu Bibi aku tuh bilang dia tuh diumpetin di belakang payudara si kolong wewe nya itu guys Dan emang menurut mitosnya buat anak-anak yang diculik si kolong wewe itu Bakal disembunyiin di belakang payudaranya yang besar dan panjang itu guys Sorry ya kalo di video ini tuh bahasanya agak vulgar sedikit karena emang gitu kenyataannya Nah terus bibi aku bilang dia tuh ditaruh di atas pohon pisang guys ditempatin disitu Kalian tau gak sih pohon pisang yang masih ada jantungnya Itu kan menurut mitos juga tempat bersarangnya makhluk-makhluk halus gitu loh guys Cuma aku gak tau ya ini bener atau enggak Tapi yang aku ceritain ini tuh bener-bener pengalaman bibi aku yang ngalamin Udah kayak gitu terus bibi aku tuh juga bilang dia bilang dikasih makan enak dan banyak gitu guys Lanjut guys ini part 3 nya Nah pokoknya selama bibi aku tuh ditaruh di atas pohon pisang itu Bibi aku tuh bilang dia tuh selalu dikasih makan enak guys di atas itu Kayak dia dikasih makan ini, dikasih makan nasi goreng dan lain-lainnya gitu yang kayak jarang dia makan gitu guys Nah pas suatu hari gitu kayak itu malem-malem juga tuh guys Keluarganya bibi aku tuh kayak nyariin gitu di tempat pohon pisang itu guys Dan bibi aku tuh juga kayak nangis-nangis gitu pas ngeliat mereka Dia udah kayak berharap bisa pulang lagi Bibi aku tuh sadar kalo dia tuh diculik sama si makhluk ini Bibi aku tuh kayak teriak, aku disini, aku disini, tolong, tolong, tolong aku, tolong aku Dia tuh sampe kayak gitu loh guys Tapi warga-warga tuh gak ada yang denger, gak ada yang denger teriakan bibi aku Sampai ada salah satu tetangga dia tuh yang kayak nyorot center ke atas pohon pisang itu yang ada bibi aku di atas Tapi tetangganya dia tuh malah gak ngeliat apa-apa Dan kayak langsung yaudah jalan aja gak ngeliat sama sekali bibi aku dong guys Gila bibi aku tuh disitu nangis-nangis katanya Ini part 4nya guys Jadi pas udah kayak gitu guys Warga-warga tuh kayak udah nyerah gitu buat nyari bibi aku Jadi mereka balik ke rumahnya masing-masing Bibi aku masih nangis-nangis disitu Karena dia bingung mau ngapain lagi disitu Dia bener-bener di atas pohon Pohon pisang guys, bayangin pohon pisang kan kayak gitu Dia mau duduk dimana gitu Aku juga masih kayak bingung gitu loh mikirnya Dia juga kayak gak bisa turun gitu loh guys Jadi kayak diperangkap gitu di pohon pisangnya itu Terus entah bagaimana deh bibi aku Akhirnya dilepasin sama si wewe gombel atau kolong wewnya ini Tiba-tiba bibi aku tuh ditemuin sama salah satu warga yang kenal sama dia Di tengah-tengah kuburan Dan bibi aku tuh gak pake baju sehelai pun guys Jadi dia ditemuin tuh telanjang Bener-bener telanjang Untungnya masih anak kecil kan Jadi kayak gak malu-malu banget gitu loh Akhirnya bibi aku bisa pulang Tapi kayak 3 hari setelah ditemuin itu tuh Dia diem aja kayak orang linglung Terus bingung kayak dia tuh dimana Dia tuh kenapa gitu loh guys Kayak hilang ingatan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati